kali ini kita akan membahas tentang user 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 itu apa itu adalah salah satu fungsi hoax yang disediakan oleh reaks untuk menggunakan step dalam sebuah komponen ini ini adalah komponen nah ini bisa biasanya digunakan untuk mengolah speed yang lebih kompleks seperti objek rei ini rei eh ini objek atau rei rei yang seperti ini atau saat ada saat eh anda saat membutuhkan perubahan secara bersamaan jadi nilai disini dan nilai disini nanti diganti secara bersamaan nah seperti itu user user nah cara menggunakan user 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 itu seperti ini kita perlu membuat inisial state atau semua file yang ada disini dan nanti akan digunakan oleh fix di komponen ini terus kita butuh reducer nah reducer ini ini digunakan untuk mengubah nilai state yang ada disini atau nilai value yang ada disini namakan speed nah ini di user user kita ambil reducernya dari sini dan kita ambil nilainya dari disini dan terus dia yang semua nilai ini disimpan dalam state dan semua fungsi yang disini untuk merubah nilai yang disini itu disimpan dalam display nah cara menggunakannya itu cara menampilkan dulu cara kita akan menampilkan di layak ada disini menggunakan state terus jika ada user user terus ini name to terus ini yang X terus ini ada account kalau account itu state account disini seperti itu aja ini akan menampilkan seperti ini seperti ini name X ini karena kita refresh nilai seperti yang ada di nilai tadi ya dia pakai pakai nama setiato reski rahmat mah kan X nya itu 23 hati tampilkan seperti itu dan kaunya itu disini 0 nah ini 0 terus gimana cara ganti nilai yang ada disini nah kita pakai yang dispense nah kita memerlukan tipe sama value value ini ini opsional jadi bisa ditambahkan atau tidak cuman ini jadi yang perlu nantinya kalau dia increment dia masuknya kesini nah kalau dia masuk increment remove all data maka masuk sini kalau di increment dia masuk kesini kalau di increment remove all data maka dia masuk kesini nah kalau kita ingin melihat penjualnya nilai 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 saat ini titik speed dan masuk kesini maka kita bisa konsol goodlock nanti saat ini di klik dia akan ke sini dulu untuk memperlihatkan di konsolnya jadi kalau kita klik increment nah dia akan masuk sini ini tipenya increment dan dia kaunnya nul di seperti itu kalau kita klik lagi dia masuk ke sini kenapa dia satu karena nilai sebelumnya itu dia satu dan dia baru di increment masuk ke sini tuh ditambahkan nilainya jadi dua baru dimasukkan sini kalau ini tank kemen lagi dia akan masuknya disini dua dan dua kalau di increment dia masuknya tiga dan ini kurang kedua ini tiga ini tua yang perlu diperhatikan disini kalau kita ingin perubahan nilai yang ada disini jangan lupa di copy dulu nilainya disini ini di jadi kalau itu dia kita akan meng-copy ini semua ditaruh disini dan kita ingin perubahan nilai yang mana ada disini ambil state.con jadi state itu nilainya yang ini sebelumnya state.con nilai nilai yang ini terus ambil yang ini tidak sebelumnya dan terus ditambahkan satu kalau kita tidak pakai yang seperti ini contoh yang disini maka dia akan menghapus semua nilai yang ini dan dia memasukkan nilai yang yang baru ini nah ini dibakai untuk increment remove all data nah itu kalau kita pencet ini maka data yang disini akan menghilang kita coba clear dulu nah ini data sebelumnya masih ada karena tadi masih ada coba kalau kita klik lagi maka dia akan kosong dan datanya akan berbeda dan disini ada user disini tidak ada user ini tinggal account saja maka hal itu yang harus diperhatikan dan ini kalau kita ingin memasukkan nilainya tinggal action value.nya usah kita tinggal dan ini tinggal action value Hai tunduk disini kalau kita ingin memakai nilai yang dikirkan ini tinggal action ini dia increment nah disini akan pakai testing maka dia none karena nggak bisa di testing dikurangi min 1 juga bisa jadi seperti itu dan kita perikan lagi seperti ini perlu digarisbawahi bahwa di sini ini yang harus jangan lupa digunakan sebelum kita mengaset sebuah nilai jangan lupa di copy dulu nilainya pakai ini seperti itu temen-temen untuk pembahasan user register pada kali ini seperti itu dulu terima kasih banyak sampai jumpa lagi selamat menikmati